Intro Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Facelift alias versi penyegaran dari Pajero Sport yang generasi ini yang sudah dijual di Indonesia dari tahun 2016 kemarin jadi 2016 sampai 2021 sudah 5 tahun sudah lumayan lama juga ya Pajero Sport ini yang versi pre-faceliftnya nah yang facelift ini sekarang tampangnya selain dibikin jadi sedikit lebih segar itu juga dapat beberapa fitur baru buat yang ingin Fortuner misalnya instrument cluster-nya sekarang jadi layar besar full color dan juga sekarang sudah dapat bagasi elektrik dan buat detail yang simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Mitsubishi Pajero Sport Facelift 1. Varian dan warna kayak sebelumnya Pajero Sport ada 6 pilihan varian dan kali ini semua variannya sudah di atas 500 juta dari yang paling murah exit 4x2 bertransmisi manual dan di atasnya exit 4x2 bertransmisi otomatis yang lebih mahal lagi GLX 4x4 bertransmisi manual oh buat yang nggak tahu 4x2 itu artinya berpenggerak roda 2 yang 4x4 artinya penggerak roda 4 dan varian GLX ini sebenarnya dibawah varian exit alias dari segi kelengkapan fitur dan danan eksterior interior gitu lebih minim tapi karena penggerak 4 rodanya yang pajaknya jauh lebih mahal jadi harganya lebih mahal yang GLX ini dibanding yang exit di atasnya lagi ada varian Dakar 4x2 alias varian yang selalu jadi yang paling laris ini di Indonesia dan di atasnya lagi ada Dakar Ultimate 4x2 dan di atasnya lagi Dakar Ultimate 4x4 pilihan warnanya varian GLX ada 3, putih, silver, dan hitam exit ada 1 tambahan warna abu-abu sedangkan setiap varian Dakar ada 1 tambahan pilihan warna lagi warna coklat ini 2. beda eksterior yang bilang Pajero Sport facelift ini wajahnya kayak diekspander kan gitu well mungkin belum kebayang company face kali ya yang maksudnya ini salah satu cara Mitsubishi ngebuat citra tampang mobil-mobil barunya dalam image yang sama dengan bentuk dynamic shield yang udah berevolusi itu karena bukan cuma Pajero Sport dan Xpander doang tapi Eclipse Cross, Triton, atau di luar deh Outlander yang baru, Outlander Sport yang baru atau bahkan KKR-nya Mitsubishi di Jepang ini tampangnya juga kayak gini intinya buat ngebikin kalian langsung tau begitu ngeliat tampang kayak gini instan langsung ngenalin itu adalah sebuah Mitsubishi sama kayak brand Eropa yang company face-nya udah kuat banget kayak BMW, MRC, dan Audi yang kalian langsung instan tau mobil-mobil itu cuma dengan ngeliat tampang depannya doang anyway, panjang keseluruhannya jadi sedikit lebih melar dibanding sebelum facelift begitu juga tingginya yang artinya sekarang jadi sedikit lebih panjang dibanding Fortuner tapi masih lebih pendek dibanding Tera nah, ubahan keseluruhannya sih lebih ngebuat bentuk Pajero Sport sebelumnya yang bulat dan tajem jadi mengotak dan tajem lebih ke robot-robotan gitu sekarang depannya, grill-nya lebih minim chrome nih list-nya jadi silver-silver matte kayak gini list besar chrome-nya yang berbentuk X itu sekarang ujung bawahnya jadi lebih pendek dibanding yang dulu dan panel silver di paling bawahnya juga jadi lebih mengotak tapi yang berubah banget sih format lampunya ya sekarang kayak setiap bahasa Dynamic Shield yang baru ada lampu besar baru di bawah lampu yang paling atasnya biar nggak bingung nih detail lampunya yang paling atas di area LED dan lampu kecil LED lampu utama dan lampu jauhnya juga tetap sama ya LED dari projector yang sama nah, yang unik lampu bawahnya lampu Xen sekarang jadi di bawah sini halogen dan yang paling bawah itu fog lamp LED nah, yang unik sekarang ada cornering lamp tuh di antara lampu Xen dan fog lamp tadi ini baru nyala kalau kita nyalain lampu Xen ya jadi kalau kita Xen ke kanan cornering lamp kanannya bakal nyala buat nerangin jalan sisi kanan begitu juga yang kiri mantap! sampingnya masih sama banget kayak pajero sport sebelum facelift dengan khas fender depan dan belakang yang berotot banget yang pasti udah pada familiar banget lah ya tau ini salah satu SUV paling laris di Indonesia kan yang beda cuma di velgnya yang baru velgnya varian Dakar sekarang bentuknya kayak gini lebih lurus-lurus dual tone dan ukurannya tetap ke 18 inci dan tetap dengan bandua 6560 R18 varian Xen velgnya sama tapi warnanya beda aja disini single tone yang beda sendiri varian GLX nih 16 inci kayak gini sisanya sama kok kayak handle pintu chrome spion yang dikasih cover chrome ada roof rail silvernya dan side step besarnya ini belakangnya ubahan paling besarnya sih ngebuat lampu yang dulu kontroversial banget karena dibilang kayak lampu nangis gitu sekarang bagian bawahnya dipangkas sedikit jadi bentuknya lebih proporsional dan kaca lampunya juga dibuat lebih smoke atau lebih gelap-gelap ini bumper bawahnya juga baru panel silvernya dibawah keliatan lebih mengotak-otak dan ada reflektornya gini sekarang sekarang juga ada tambahan antena sirif hue dan bentuk spoilernya jadi berlekuk-lekuk dari sebelumnya yang lurus aja detail lampu belakangnya semuanya LED kecuali lampu Xenia yang masih halogen tiga fitur lebih banyak nah ini nih yang paling menarik fitur pajero sport sekarang jadi bertambah drastis list fitur tiap variannya cek di layar ini aja ya paling keren instrumen klusternya sekarang jadi layar TFT digital 8 inci kayak gini nah di kontrolnya ini pake tombol-tombol di setir sebelah kiri sini nih ada tiga tema ya tema satu kayak gini yang besar speedometernya yang kalau infonya diganti-ganti jadi kayak gini tema dua kayak gini yang besar takometernya dan kalau infonya diganti-ganti kayak gini tema tiga yang paling unik kayak ada bentuk kenop-kenop gini dan ini infonya di tengah nah yang unik dan kita baru pertama kali lihat animasi gambar pajero sport di tengah ini lampunya ikut nyala loh kalau kita injek pedal reme beneran hmm ada indikator pintu individualnya nah info-info yang bisa diganti ada trip A, trip B, sisa jarak berkendara dan ekometer, konsumsi bbm rata-rata kecepatan rata-rata, penilaian berkendara eco skema roda penggerak khusus yang 4x4 dan pengingat servis bisa juga layar yang info ini dibuat lebih besar dan nampilin set info yang beda kayak detail trip A dengan masing-masing konsumsi bbm dan kecepatan rata-ratanya detail trip B dan dengan detail yang sama indikator eco driving real time dan skor eco lanjut layar selanjutnya bisa nampilin trip A, trip B sisa jarak berkendara dan indikator ban penggerak lanjut ada layar media yang lagi disetel layar warning dan terakhir layar settings yang luar biasa detail buat ganti temanya buat munculin kecepatan dengan satu yang lain buat mati nyalain blind spot monitoring buat set kontrol pake hp yang nanti kita jelasin buat mati nyalain bagasi elektrik buat set alarm pengingat udah berkendar berapa lama buat ganti suara lampu sein yang satu kayak gini dan yang dua kayak gini buat mati nyalain suara kontrol layarnya buat ganti basa dan buat ganti satuan unit lengkap banget ya oh dan yang spesial kita bisa koneksiin mobil kita ini ke hp kita dengan aplikasi Mitsubishi Remote Control yang kita bisa ngeliat beberapa info mobilnya dari hp nyalain lampu depan buat nyari posisi di parkiran dari hp pengingat udah dikunci atau belum pas kita ninggalin mobilnya dan bisa juga buka tutup bagasi yang kerennya bisa dilakuin pas deketin atau ninggalin mobil secara otomatis cukup pake hp kita asik ya lanjut head unitnya nah khusus yang dakar 4x4 beda sendiri nih 8 inci layar sentuh yang bawaan Mitsubishi Globalnya jadi sama nih kayak Pajero Sport di Thailand gitu misalnya ada tombol kapasitif di bawahnya dan interface-nya termasuk sangat simple dan yang spesial ada Apple CarPlay-nya kalau kita sambungin iPhone kita pake kabel mantap sisanya media bisa diputer bisa dari iPod via USB Bluetooth muter lagu atau video dari USB dan bisa juga colok kabel HDMI wah bisa main PS nih kayaknya ada volume speed compensation juga yang artinya semakin cepat kita jalan volumenya juga semakin kenceng dan sebaliknya dan bisa ngatur ganti satuan kilometer atau mile mungkin buat navigasinya gitu ya nah di dakar 4x2 dan dakar ultimate 4x2 head unitnya kayak gini nih 8 inci juga tapi ini dari Mitsubishi Indonesia ya di bawahnya ada tombol kapasitif juga tapi bedanya ada USB port dan AUX inputnya nah disini pilihan screen projection dari HP kita malah lebih banyak ada weblink juga yang artinya kita bisa pake buat nonton Youtube gitu ada Apple CarPlay juga nih mantap lah dan ada M Lifestyle yang kita gak tau nih apa yang bisa diputer mirip lah ada Bluetooth tapi gak ada HDMI-nya dan settings-nya disini lebih simple lanjut inputnya baru nih sekarang di baris kedua di balik konsol tengahnya nih setiap varian dakar ada 2 USB port kayak gini dan ada 1 colokan AC maksimal 150W ini bisa colok laptop nih ya kan mantap oh tapi colokan di depan beda nih khusus yang dakar 4x4 aja ada 1 HDMI port dan 2 USB port plus 1 power outlet sedangkan di yang dakar 4x2 dan dakar 4x2 ultimate hanya ada 1 USB port kayak gini aja ya dan 1 power outlet tapi semuanya ada power outlet standar di bagasi yang baru lagi setiap varian dakar sekarang spion tengahnya elektrokromatik alias ngegelap sendiri kalau pernah silau mantap dan tombol yang disetir yang sebelah kiri ada buat kontrol audio dan kontrol MID-nya yang sekarang sampai ke bawah-bawah gini dan yang sebelah kanan ada tombol cruise control-nya nah di setiap varian kontrol setir sebelah kanannya cuma ada di atas aja kecuali yang dakar 4x4 ada tambahan tombol voice command dan telefoninya disetir sebelah kanan bawah nice yang baru lagi setiap varian dakar selain tetap pakai rem parkir elektrik sekarang ada brake hold juga yang bisa nahan remnya kalau lagi berhenti dan kita injak rem jadi gak usah pegel nahan sendiri AC-nya tetap dual zone auto climate control alias suhu penumpang depan dan driver bisa dibedain tapi kontrolnya jadi beda gini lebih mengotak suhu paling dingin 18 derajat celcius dan paling panas 32 derajat celcius ada di froster kaca depan dan di fogger kaca belakang tentunya dan bisa nyalain kipas AC belakang dari depan sini sedangkan buat control level kipas belakang langsung dari belakang sini oh setiap varian dakar dapet bagasi elektrik dan khusus dakar ultimate 4x2 dan 4x4 dapet buat buka pakai gesture kaki tapi ini kita nanti detailin di nomor 7 sisanya mirip sih kayak dakar 4x2 dan dakar 4x4 sama-sama dapet sunroof standar kayak gini sedangkan khusus dakar 4x2 ultimate gak ada sunroof tapi adanya monitor plafon kayak gini yang bisa buat nonton DVD ada pedal shift juga yang nempelnya sama kolom setirnya bukan sama setirnya ada washer lampu depan juga tetap ada passive plus entry yang artinya kalau mobilnya ke kunci kita tinggal kantongin remote-nya deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini dan kunci mobilnya kebuka plus pionnya juga bakal kebuka buat kunci lagi tinggal klik lagi tombol hitamnya dan mobilnya ke kunci plus pionnya nutup lagi oh dan setiap kita buka kuncinya pakai remote lampu depan dan lampu belakang mobilnya bakal nyala buat nyambut kita dan begitu di kunci bakal mati lagi ada tombol start-stop mesinnya juga nah yang lebih disayangkan di harga segini jendelanya yang auto-updown masih hanya sisi driver aja nih begitu juga lampunya tetap belum otomatis dan wipernya juga belum otomatis ya hanya ada intermittent variable oh dan meskipun setiap jok driver varian Dakar udah elektrik tapi jok penumpang depannya belum tapi penambahan ini aja udah lumayan banget lah ya 4. safety lebih lengkap kalau di varian paling atasnya Dakar 4x4 Ultimate emang sih penambahan fitur keselamatannya dibandingkan versi sebelum facelift gak terlalu keliatan tapi di varian yang paling laku disini Dakar 4x2 nambah fitur safety yang cukup krusial airbagnya dari tadinya 2 sekarang jadi 7 2 di depan 2 airbag samping yang ada di samping jok depan dan 1 airbag lutut driver dan 2 airbag pilar yang memanjang tentunya di Dakar 4x2 Ultimate dan Dakar 4x4 juga airbagnya tetap 7 lanjut khusus Dakar 4x2 Ultimate dan Dakar 4x4 Ultimate tetap dapat fitur keselamatan aktifnya Mitsubishi yang paling canggih ada Adaptive Cruise Control yang artinya selain bisa nge-set mobilnya buat jalan konstan bisa juga nge-set buat ngejaga jarak sama mobil di depan kita jadi kalau mobil di depan memelan kita bakal ikut memelan dan pas dia kencang lagi kita juga bakal ikut kencang lagi sampai kecepatan yang udah kita set sebelumnya mantap ini anti pegal di tol lanjut ada juga Forward Collision Mitigation System atau ini nama keren dari Remotomatis lah ini bakal ngedeteksi kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan kita dan bakal nge-remotomatis kalau nggak kita guberis dan bisa kita set ya sensitifitasnya seberapa jauh sama mobil di depan ada Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System juga yang bakal ngasih peringatan plus ngebatasin output mesin pas kita nggak sengaja keinjek gas dalam pas lagi di parkiran biar kita nggak nubruk gitu dan ada Blind Spot Warning yang bakal nyalin indikator ini di spion pas terdeteksi ada objek di titik buta nah yang baru sekarang ada Lane Change Assist-nya yang bakal ngasih peringatan kalau kita nyalin lampusin ke arah ada objek di titik buta itu dan ada Rear Cross Traffic Alert yang ngasih tau kalau ada mobil mendatang dari sisi kiri atau kanan pas lagi mundur nah tapi kayak sebelumnya Pajero Sport juga belum ada Steering Assist kayak Lane Keeping Assist gitu tentunya karena sampai sekarang masih pakai Hydraulic Power Steering sisanya kalau sebelum ini sensor parkir varian Dakar 4K 2 Ultimate ada 6 titik di belakang dan 6 titik di depan sekarang di depan dan di belakang jadi 4 titik gini aja dan sekarang ada indikatornya nih di MID dan di Head Unit-nya juga dan bisa dimati nyalain juga pakai tombol ini kamera mundur juga ada buat setiap varian kecuali GLX ya tapi emang dari Exit sampai yang Dakar 4K 2 Ultimate garis kameranya gak bisa belok-belok kalau kita belokin setir khusus yang di Dakar 4K 4 Ultimate ada tambahan kamera di spionnya dan di depan sini jadi ada 4 kamera dan ini garis-garisnya juga bisa belok gini kalau kita belokin setir dan ada beberapa angle tambahan juga mantap yang lebih standar setiap varian Dakar rem belakangnya udah cakram tentunya rem depan juga cakram ventilasi lah ya dan semua varian ada ABS dan EBD-nya tapi cuma varian Dakar yang ada brake assist-nya oh dan setiap varian Dakar juga dapet traction control dan stability control yang nice plus heel start assist juga nah khusus varian Dakar 4K 4 Ultimate ada heel descent control-nya buat bantuin turun super pelan di turunan yang curam biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya aja oh dan dudukan ISOFIX buat jog bayi ada di semua varian 5. Interior Lebih Mewa biar gak bingung kita kasih tau dulu interior yang full hitam ini yang kita tunjukin adalah interiornya Pajero Sport varian Dakar 4K 4 Ultimate yang mirip juga sama interiornya Dakar 4K 2 yang standar sedangkan yang warna hitam campur dengan warna beige ini dan jognya serba beige ini adalah varian Dakar 4K 2 Ultimate ya satu-satunya varian yang ada warna terangnya di dalam kabinnya nah dibanding eksteriornya interior Pajero Sport facelift ini berubahnya termasuk lebih minim dashboardnya masih sama dengan model yang lekukan dari kiri dan kanannya sama-sama fokus ke tengah dan ngebuat garis silver yang panjang yang mengalir dari atas sampai ke laci konsol tengahnya bedanya fokus di tengahnya sini karena bentuk head unitnya lebih mengotak dan lebih besar sekarang jadi kelihatan seimbang sama panel ventilasi AC tengahnya yang baru juga sekarang jadi garis-garis ACnya jadi lurus gini posisi kontrol AC dan kontrol hazard juga sekarang tukeran dan kontrol ACnya jadi lebih mengotak dan di bawah panel konsol tengah yang tinggi ini kalau di Pajero Sport lama cuma ada storage kecil aja di yang baru dibuat bolong kayak gini jadi ngasih kesan yang lebih luas dan ini ada motifnya ala-ala karbon gitu plus di yang baru sekarang juga dikasih pad tambahan gini yang dilapis kulit dan cukup empuk lumayan lah buat sandarin paha dan yang lebih minor di varian Dakar 4x4 knob transfer case-nya ini bentuknya sedikit berubah tapi yang berubah ini hanya di setiap varian Dakar ya varian Exit dan Galaxy interiornya masih cenderung mirip sama sebelum facelift dulu kayak gini sisanya di varian Dakar sama persis kayak bentuk door trim yang masih sama dengan lapisan kulit berlipat-lipat di tengahnya yang ada panel warna silvernya yang langsung nyambung ke dashboard begitu juga door trim belakang yang bentuknya sama dan tetap ada lampu halogen di paling bawahnya itu jok dari paling depan sampai ke paling belakang juga sama persis masih berbahan kulit berkerut gini yang di paling depan dan di jok tengah sedangkan jok paling belakangnya lebih polos ya sedangkan bahan di dashboard full plastik lingkar setirnya tetap dilapis kulit dan yang unik bagian tengah setirnya yang ada cetakan lapisan jahit kulit itu yang padahal plastik ya detail lainnya di depan sun visor-nya ada card holder di kedua sisinya nih dan sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya pegangan tangan plafon di depan juga selain di sisi penumpang depan ada di sisi driver juga sedangkan lampu plafonnya agak beda yang di varian bersunroof gini hanya ada dua halogen dan dengan model overhead konsol yang lebih kecil kalau di yang gak ada sunroofnya ada satu tambahan lampu lagi di tengahnya dan ukuran konsolnya lebih besar dengan ada tempat kacamata gini detail di baris keduanya ventilasi AC-nya ada di pinggir sini ya di kiri dan di kanan dan buat kontrolnya ada di tengahnya sini plus dua lampu halogen juga sedangkan pegangan tangan plafon di tengah sini di kiri dan di kanan sama-sama ada gantungan bajunya gini detail yang di paling belakang masih ada pegangan tangan di plafonnya loh di baris ketiga sini nice dan ventilasi AC-nya juga sama pakai model di kiri dan kanan yang gini dan tetap dapet satu lampu kabin halogen gini di paling belakang yang sharing sama lampu bagasi juga tapi gimana rasa duduknya 6. konfigurasi job buat masuk ke depan pintunya termasuk berat meski emang gak seberat pintu depan Fortuner atau CRV gitu sih sudut bukanya cukup lebar dan kayak SUV ladder frame lainnya napak ke dalamnya jelas sangat tinggi makanya disediain sidestep kayak gini yang ukurannya besar nih buat bantu kita napak ke dalam dan di pilar AC si driver dan penumpang depan juga sama-sama ada pegangan tangan kayak gini buat bantuin kita masuk ke dalamnya nah pas udah duduk posisi duduk paling rendahnya aja termasuk luar biasa tinggi nah ini nih yang orang Indonesia suka banget dari posisi duduknya SUV ladder frame kayak pajero sport gini atau Fortuner gitu karena bikin mereka berasa jadi lebih gagah dan lebih superior dibanding orang-orang lain yang lebih rendah di jalanan eh maksudnya yang tinggi mobilnya lebih rendah gitu tapi buat yang biasa yang naik SUV monokok kayak CRV atau CX-5 mungkin belum biasa sama jarak lantai SUV ladder frame gini yang cenderung lebih mepet sama bagian bawah jognya jadi sudut pahanya duduk di depan sini emang sedikit lebih naik dibanding di SUV-SUV monokok tadi pengaturan jog driver setiap varian dakar elektrik 8 araya sedangkan yang jog penumpang depan manual slide dan recline aja headrestnya hanya bisa dinaik turunin gak bisa maju-mundur tapi udah termasuk sangat ergonomis buat nyetir sambil sandaran gini kepalanya gak ngedanga buat sandaran tangan di tengah udah dikasih armrest yang udah dilapis kulit gini ini sangat empuk ya tapi emang gak bisa dimaju-mundurin dan agak sulit kalau mau buat sandaran tangan sambil pegang setirnya yang di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga dan seatbeltnya bisa diatur naik turun ya setirnya selain tilt bisa teleskopik juga nice ruang kepalanya khas SUV ladder frame sih jelas gak banyak sisanya apalagi di varian Dakar yang gak ada sunroofnya yang bakal kepotong lagi ruang kepalanya sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi gak ada pad plastiknya sekarang kita ke belakang pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibanding yang di depan nih sudut bukaannya masih cukup lebar lah dan karena napaknya sangat tinggi jadi dikasih pegangan gini nih di pilar B yang sisi kiri atau kanan buat bantuin masuk ke dalam nah posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi lagi dibanding di depan jadi ini luar biasa tinggi nih feelnya dan yang kita suka dudukan joknya termasuk tinggi juga jadi ini nopang paha kita dengan sempurna alias sudut paha kita gak naik-naik jok tengahnya gak bisa digeser maju-mundur kayak di Fortuner ya ruang kakinya termasuk cukup aman meski gak luas-luas banget emang tapi ruang kepalanya sangat-sangat terbatas dan emang berasa banget feel sempit nih ya karena kepala kita mepet sama atapnya gini kayak sebelum ya headrest adjustable-nya hanya ada di kiri dan kanan aja sayangnya yang tengah tetap belum ada headrest nah sudut sandaran jok ini bisa diubah-ubah pakai tuas di atas sini dan ini termasuk sangat fleksibel dari yang tegak segini dan paling rebahnya bisa sampai tiduran gini nice buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk juga dan enaknya di tengahnya ada armrestnya gini yang sangat empuk mantap kalau mau duduk bertiga napa ke tengahnya harus agak ngelipat kakinya karena konsol tengahnya yang agak mundur di lantainya tengahnya masih ada gundukan tapi gundukannya agak sempit sih jadi kakinya di kanan kirinya masih gak terlalu masalah dudukan jok di tengahnya juga sedikit lebih tinggi tapi masih cukup empuk lah tapi emang yang sandaran joknya ini keras banget ya dan lebih maju apalagi karena gak ada headrestnya jadi sandaran kepala orang dewasa kayak kita udah pasti ngedanga banget kayak gini sayang banget nih padahal seatbelt yang di tengah sini udah pakai model 3 titik yang dari atas gini loh oke sekarang kita ke baris ketiga kalau kita dari sebelah kanan ke belakangnya pakai tuas yang di atas sini nih cukup tarik aja dan satu jok sebelah kanannya bakal langsung mental gini ke depan jadi kita bisa napa ke belakang yang dibantuin sama sidestep ini juga kalau dari sebelah kiri jok yang tumbelnya jok kiri sama jok tengahnya ya jadi lebih besar kebukanya oke jok belakang sini tentu headrestnya bisa dinaikin dua-duanya nah jok belakang ini dudukannya emang lebih tinggi lagi tapi tetep aja dudukannya termasuk cukup rendah jadi kalau orang dewasa 170an cm duduknya udah pasti sudut pahanya bakal naik banget kayak gini dan jadi bakal pegel buat perjalanan jauh tapi ini sih masih cukup lumayan lah kalau buat perjalanan pendek nah sudut sandaran jok belakang bisa direbahin gini nih jadi cukup relax sih sandarannya buat ukuran jok baris ketiga nah tapi ruang kepalanya ini udah bener-bener sempit banget kalau kita duduk tegak masih ada sedikit sisanya tapi kalau direbahin kepala kita udah hampir mepet sama plafon gini nah ruang kakinya sebenernya emang masih cukup lega nih not bad tapi yang gak enak ruang buat sepatu kita gerak bener-bener mepet kejepit sama jok depannya nah di kanan dan kiri sini ada tempat buat sandaran tangan plastik sih jadi agak keras sedangkan jendelanya meskipun cukup panjang tapi emang bentuknya kurang tinggi ya jadi masih sedikit ngasih rasa klaustrophobic 7. Bagasi dan Storage akhirnya Pajero Sport varian dakar manapun sekarang bagasinya elektrik bukannya bisa dari remote ini kalian tekan dua kali tombol bagasinya bisa juga pakai tombol di dalam yang ada di tengah sini bisa pakai passive keyless entrynya jadi kalau mau bilang ke kunci tinggal kantongin remote ini aja dan deketin mobilnya tekan tombol yang lebih panjang ini yang di sebelah kiri dan pintunya kebuka atau bisa juga pakai gesture kaki jadi kita kantongin remote ini deketin mobilnya nah tapi tendangnya harus di pinggir nih mau di pinggir kiri atau di pinggir kanan kita bisa pakai gesture tendang ke bawah ini tapi kalau kita nendangnya di tengah gini ini nggak bisa ya tuh harus di pinggir ingat dan ini bagasi elektriknya bisa kalian matiin dari MID nah isi di dalam bagasinya sama persis ini ruangnya kalau semua joknya lagi dibuka bibirnya nggak terlalu mengotak ya bagian paling bawahnya sini lebih lebar dibanding yang di atasnya dan ini dari tanah tentunya termasuk tinggi kayak SUV ladder frame lainnya jadi kalau angkat barang berat banget pasti PR dan di Pajero Sport bibirnya sama lantainya nggak rata lantainya lebih tinggi karena kayak dikasih cover tambahan gini di dalamnya nah di bawahnya sini ada kompar temen nih yang isinya lumayan banyak tempat dan kalau mau nurunin ban serap juga dari tengah sini yang ngomong-ngomong ban serapnya ada di bawah mobilnya yang bentuknya kayak velg standarnya gini full size nah karena jok paling belakang sudut terbahnya bisa diubah jadi kita bisa set kalau dibuat lebih tegak berarti ruang bagasinya jadi lebih luas tapi penumpangnya duduknya kurang nyaman dan sebaliknya oke kita lipat dulu jok baris ketiganya ini bisa dipisah 50 banding 50 ya alias kalau kita lipat 1 masih bisa ada 1 penumpang lagi duduk di belakang nah tapi kalau kalian langsung tarik tali ini buat jatuhin sandaran ya dia nggak bakal bisa kelipat rata tuh nyangkut gitu kita harus bikin bagian bawah joknya kelipat ke depan dulu dengan narik tali yang di bawah ini nah nanti bagian bawah joknya mentalkan tuh ke depan baru deh kita bisa turunin sandarannya supaya bisa kelipat rata nih kalau dilipat dua-duanya lantainya rata ya dari belakang jadi kalau mau geser barang tinggal di dorong aja detailnya di sebelah kanan sini ada gantungan belanjaan nih bisa sampai 4 kg beratnya di sebelahnya ada power outlet di sebelah kiri ada gantungan belanjaan lagi dan di sebelahnya ada kompartemen buat donkrak dan lain-lain jadi rapi banget ya toolkitnya oh dan ada lampu bagasi halogen di atas sini oh dan ada kompartemen rahasia nih kecil di kanan sini dan di kiri sini juga ada lumayan buat umpetin sesuatu oke kalau mau bikin lebih luas lagi kita bisa lipat jok baris keduanya nah tapi penting nih kalau kita lipat yang sebelah kanan doang supaya bisa ada dua penumpang yang tetap duduk di tengah ternyata ini jok baris ketiganya gak bisa ngelipat ke depan jadi ini percuma nih gak bisa ngeratain bagasi sisi kanan juga jadi kalau mau ngebikin super rata minimal harus yang sebelah kiri jok baris keduanya dilipat kayak gini nih jangan lupa kaki joknya dibalik dan cover penutup ini dibuka dan ini ada pengikat juga yang bisa kita cantolin ke headrest depan supaya jok depannya gak gerak-gerak tapi emang kalau dibuat gini ya penumpang yang bisa duduk di belakang cuma satu orang aja yang di sebelah kanan kalau dilipat semua tadaaa bagasi jadi super panjang meski gak setinggi Fortuner ya ruang bagasi overallnya tapi minimal ini lantainya super duper rata jadi kita bisa naruh kasur gitu atau kalau mau ya dorong bareng aja tinggal ke dorong sana buat nutupnya ada tombol buat nutup biasa dan satu lagi tombol buat sekaligus kunci semua pintunya dan ini sisa storage di dalam kabin selamat menikmati selamat menikmati 8. varian 4x4 sesuai bentuk dan sasis ladder frame nya yang ngebuat Pajero Sport ini bisa hidup di jalan on-road dan off-road juga tentunya ada varian 4x4 yang emang diperuntukkan buat pemakaian off-road di medan yang lebih sangar nah kayak sebelumnya sistem 4x4 Pajero Sport ini part time ya alias kalau gak dibutuhin bisa diubah jadi penggerak roda belakang aja dan kalau lagi kita butuhin bisa pilih penggerak 4 roda berjenis sesuai yang kita mau nah khusus 4x4 yang Dakar Ultimate pilih-pilih buat pindahin transfer casenya pake kenop ini nih yang disebut Super Select 4WD 2 keren ya pergantian sistemnya bisa dilakuin sambil kita jalan sampai kecepatan 100 km per jam maksimalnya jadi gak perlu kita stop dulu tiap kali mau ganti penggerak roda 2 ke penggerak roda 4 kecuali mau masuk ke mode 4 LLC ini yang harus masuk ke gigi netral dulu daripada bingung nih kita jelasin aja detailnya mode 2H artinya setiap tenaga dari mesin hanya ditransfer ke roda belakang aja mode yang paling pas buat dipake di jalan dalam kota atau permukaan bertraksi baik mode 4H artinya tenaga dari mesin ditransfer ke semua rodanya tapi masing-masing gerakannya masih independen nah ini buat kalau ketemu medan yang traksinya sedikit lebih rendah tapi masih aman buat melaju cukup kencang mode 4H LLC artinya 4WD high range dengan lock center differential ini artinya ban belakang dan ban depan dapet persenan tenaga yang sama persis ini bakal kita pake kalau masuk ke medan yang mulai ekstrim tapi masih butuh jalan cukup kencang di atas 30 km per jam dan terakhir 4 LLC alias 4WD low range dengan lock center differential nah ini bakal pake set gear yang lebih rendah lagi buat transfer tenaga besar mesinnya supaya fokusnya di kecepatan rendah aja misalnya di tanjakan yang sangat curam atau turunan yang sangat landai dengan traksi yang sangat buruk dan inget gak bisa kenceng-kenceng ya pake mode ini dan di atasnya ada tombol ini buat ganti mode bergendara tapi khusus di mode 4H LLC dan 4LLC aja kalau di mode 4H LLC mode bergendaranya bisa diganti jadi gravel, mud, snow, dan sand kalau di mode 4LLC bisa masuk ke mode rock juga nah mode-mode ini bakal otomatis mengatur output tenaga, transmisi, dan remnya buat jadi lebih optimal lewatin jenis-jenis permukaan itu tadi 9. Pilihan Mesin mesin Pajero Sport sama persis ya kayak sebelum facelift ada 2 pilihan dan semuanya mesin diesel varian Galex dan Exit dapat mesin diesel 2500 cc dengan turbo dan intercooler standar tenaganya 134 HP atau 136 PS dan torsinya 324 Nm transmisinya yang Galex dan Exit MT manual 5 percepatan dan yang Exit AT otomatis 5 percepatan mesin yang di setiap varian dakar lebih sangar diesel 2400 cc tapi dengan turbo yang berjenis variable geometry turbocharger tenaganya 178 HP atau 181 PS dan torsinya 430 Nm dan mesin ini hanya dipasangkan ke transmisi otomatis 8 percepatan aja yang giginya bisa dinaik turunin secara manual dengan ngegeser tuas transmisi ini ke sebelah kiri atau pakai pedal shift yang raksasa ini nah setiap varian yang ada kata-kata 4x2nya berarti penggerak roda belakang sedangkan yang 4x4 penggerak 4 roda part-time kayak yang udah kita jelasin di nomor 8 tadi 10. Detail-detail lain buat memastikan kalian gak salah isi bahan bakar alias malah gak masukin bensin ada tulisan diesel begitu kalian buka kap bensinnya ini lanjut kalau baterai kunci smart key-nya abis Mitsubishi nyediain lubang kecil ini di bawah buat masukin anak kuncinya supaya tombol start-nya tetap bisa dinyalain dan kayak sebelumnya Pajero Sport juga dapet gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama mana yang sampai duluan tentunya oh kali ini Mitsubishi juga langsung nyediain aksesoris resmi buat dandanin eksteriornya Pajero Sport ini harganya langsung kalian cek di website-nya aja dan ada juga aksesoris kamera dashboard ini so gimana menurut kalian soal Mitsubishi Pajero Sport facelift ini silahkan sampekan komentar yang di bawah klik like dan jangan lupa subscribe ke channel youtube kalau kalian bisa sampai jumpa video-video kayak gini lainnya see you next time beres-based sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax